Oke Jadi mobil ini Membuat saya jatuh cinta Sama mobil ini Saya jatuh cinta itu Sama keunikannya Kebandelannya Dan Bodinya Yang Klasik Menarik Jadi itu Saya jatuh cintanya itu karena itu Teman teman ya Oke Kita pembukaan dulu Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Dengan saya Udin Cepi Kediri Salam santun Buat semua teman teman Pencinta Mobil klasik Mobil jatuh Seluruh Indonesia Dan salam santun juga Untuk semua Subscriber Di seluruh Indonesia Ya teman teman ya Dan saya Berterima kasih sekali Atas supportnya ya Selama ini Oke Jadi Mobil ini Membuat saya itu Jatuh cinta ya teman teman ya Jatuh cinta itu Karena apa Ya saya jatuh cinta itu Ya karena Kebandelannya Kehiritannya Pajaknya yang Murah Meriah Terus Bodinya yang unik Yang klasik Yang jadul Itu yang membuat saya Suka Oke Sekarang kita Balik kameranya Kita review Sedikit sedikit Tentang Mobil ini Yang membuat Aku jatuh cinta Pada Mobil ini ya Oke Kita balik kameranya Ini dia teman teman ya Oke Sekarang kita review Sedikit 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 Kenapa Saya kok bisa jatuh cinta Pada mobil ini Oke Yang pertama Itu saya Jatuh cinta itu Sama bodinya Yang unik Klasik Jadul Dan bodinya itu Sangat panjang Ya teman teman ya Ini Kalau dihitung Kalau Pakai meteran Itu mungkin Sekitar Bisa Empat meter lebih Ini panjangnya Teman teman ya Dan disini Untuk bagasinya Itu juga Cukup luas Sekali ya Teman teman ya Oke Sekarang kita lihat Untuk bagian belakang Ini seharusnya Seharusnya itu Masih muat Satu kursi ya Ini seharusnya itu Bisa muat Satu kursi Oke Sekarang kita buka Aja dulu Bagasinya Oke Ya Ini terlihat Kalau bagasinya Dibuka Dari sini ya Ini seharusnya itu Ada kursinya Tambahan satu lagi Mungkin ini Masih muat ya Tapi ini Tidak ada Jadi Saya belinya itu Kursinya Sudah Tidak ada ya Terus saya Tanyakan ke Penjualnya Itu sudah Apa Katanya itu Sudah tidak ada Oke Sekarang Kita lihat Untuk bagian Apanya Bagian Bagian Bodi Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ini Sebelah Kalau Kapnya Belakang Terbuka Itu Tambah Lebih Keren ya kelihatannya ya teman-teman ya ini jadi ini saya tidak mengunggulkan untuk mobil ini tapi itu realnya itu juga seperti itu dan itu yang membuat saya jatuh cinta sama mobil itu ya itu poanjangnya itu tidak karu-karuan tapi ini masih yang tipe short ya teman-teman ini KBD21 station wagon KBD21 itu tipenya itu short short itu pendek jadi ini yang termasuk yang pendek yang panjang itu dari tipe KBD26 itu long ya kalau yang KBD26 itu long ya jadi panjangnya itu sama mobil ini itu mungkin kalau diukur sama mobil ini mungkin ya sejengkal lah mungkin sekitar 30 cm-an ya lebih panjang yang KBD26 nah oke sekarang kita lihat bagian dashboard samping eh dashboard samping dashboard depannya yang jadul ya untuk kemudi untuk kemudi ini masih ori ya ini masih ori jadi yang membuat saya jatuh cinta sama mobil ini itu saya lihat di tempat di Malang itu masih banyak orinya tapi ya ada yang sedikit ada yang pecah ada yang gimana gitu mungkin tidak pas jadi ini kalau masih masih ori itu masih kelihatan elegen ya teman-teman ya oke kita lihat ya ini bagian dalamnya itu seperti ini kalau ini kemudian masih ori ini juga ori kuncinya pun masih ori ya teman-teman kalau untuk AC ini sudah ada AC-nya tapi ini kurang dingin ya ya mungkin sudah waktunya isi freon mungkin atau ada yang rusak itu saya belum mengecek sama sekali untuk masalah apa masalah AC oke sekarang kita lihat dari kejauhan sini yang membuat saya jatuh cinta itu apa aja ya sekarang kita lihat dari depan kalau dari depan itu tampilannya itu sangat luar biasa ya teman-teman ya tampilannya itu pokoknya itu yang jadulnya itu ketemu klasiknya juga ketemu uniknya juga ketemu pokoknya ya puas lah saya punya mobil ini ya nah oke teman-teman mungkin cukup sekian ya video dari saya 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 ucapkan banyak-banyak terima kasih mungkin ada kata-kata yang salah atau gimana saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang telah menonton dan jangan lupa selalu menyimak video dengan durasi yang full ya teman-teman ya supaya kita nanti dapat apa rekomendasi yang luar biasa dari youtube ya teman-teman oke sekian dulu dari saya wafilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton ya teman-teman dan terima kasih